assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di sini di meja oprak 7 saya mau mencoba membuat atau menggulung trapo menggunakan besi keren atau pelat keren ukuran saya ambil ketebalan 12 mm ya atau sesenti 2 mili terus live panjang dari keren tersebut 7,6 ya 7,6 terus lebar dari keren 12,7 ini saya ambil dari bekas trapo 5 5 ampere yang panci atau 3 ampere ya sekitar itu terus kita lilit atau kita bungkus dengan solasi kertas ya solasi kertas ini ternyata setelah saya coba cukup kuat dan bagus dan untuk pembuatannya juga mudah ya oke terus di sini saya menggunakan kabel 0,8 untuk premernya 0,8 mili terus kita atau saya berpedoman di sini untuk lilitan premernya tergantung dari panjangnya besi keren ya tidak harus berpanutan dengan harus sekian lilit tapi saya ambil tengahnya untuk saya ambil CT nya dan ini adalah CT nya yang sedang saya buat jadi berpedoman di tengahnya kalau dihitung lilitannya di sini 36 lilit karena apa karena menurut saya kalau menghitung lilitan tapi nanti tidak mencukupi panjangnya keren ya saya rasa setrum yang kita hasilkan kurang bagus ya kurang maksimal karena dia tidak merata ke seluruh keren karena ini enggak memakai gulungan feedback walaupun menggunakan gulungan feedback juga saya berpedoman harus merata ya untuk premernya dari ujung ke ujung harus rata harus terisi semua tidak berpatokan dengan hitungan lilitan berpatokannya dengan tepi tengah tepi ya jadi tepi terus kita ambil setenya di tengah baru kita teruskan lanjut ke tepi bentuknya seperti ini 36 ya kalau dihitung jadinya 36 CT 36 setenya 36 36 oke terus kita atau saya disini menyiapkan kabel lagi kabel email ukuran 0,4 mili ya 0,4 mm untuk sekundernya kita lilit lagi ya ini manual saya melilit kabel ini dengan cara manual karena untuk menggunakan alat saya belum saya buat ya agar lebih cepat cuman enggak masalah disini asik aja ya dalam prosesnya dan setiap kali memulai lintan kita usahakan tetesin lem sedikit ya untuk biar tidak berantakan usahakan yang rapi yang kuat setiap gulungannya ya nah ini bentuknya setelah satu lilit atau satu lapisan ya nah berlalu setiap lapisan nantinya kita kasih resin atau sirlak ya untuk memperkuatnya lagi setelah itu nanti kita bungkus lagi dengan solasi seperti tadi buat teman-teman tolong bantu dukung channel ini ya dengan cara subscribe biar saya semakin semangat untuk membuat tutorial tutorial selanjutnya karena ini channelnya masih sangat baru jadi mohon dengan sangat buat teman-teman judi kiranya untuk subscribe channel ini subscribe itu gratis dan anda juga dapat pahala dan ini bentuk setelah lilitan selesai semua ya jadi saya kasih kabelnya banyak setiap ujung lilitan ini untuk memperkuat saja ya itu untuk apa double saja di double tiga atau empat biar kuat artinya nanti kalau sudah jadi gini kadangkan kita tarik-tarik gitu kan takutnya kalau cuma satu helik kabel mudah putus ini hanya untuk mendobeli bagian luarnya saja sebelum disolasi oke sudah kita solasi besarnya segini ya tuh malah masih lebar korek apinya ya terus kita pelintir setiap dobelan kawat tadi ya untuk memperkuatnya lagi nah disini ada tiga sumbu atau tiga kutub ya tiga output yang terdiri dari nol low dan hik nol itu saya artikan adalah lilitan awal dari gulungan sekunder dan l low itu adalah empat lapis gulungan ya empat lapis gulungan dari sekunder dan hiknya enam lapis enam lapis gulungan jadi ini semuanya kalau kita hitung ada enam sub gulungan sekunder tapi di saat empat subnya itu saya keluarkan untuk menghasilkan arus yang lebih rendah siapa tahu nanti akinya drop jadi kita pakai yang low saja oke lalu kita tes ya kita tes di jalur yang low dulu ya itu low nya seberapa mampukah untuk menarik lampu ini ya ternyata cukup terang ya itu di low atau di bagian yang rendah kita belum menggunakan kapasitor ini ya masih langsung nah ini baru yang tingginya baru yang hiknya ya terus kita coba pakai kapasitor untuk tarik dua lampu ya ternyata cukup terang ya dan kita coba tambah satu lampu lagi seperti apa hasilnya walaupun kecil mudah-mudahan kecil-kecil cabai rawit walaupun kecil nendang ya ini waktu mencoba karena belum saya kasih sakal jadi aku saya jepit dulu lalu yang ke lampu baru saya tambah lain oke kita siapkan pralon tiga perempat ya ukuran tiga perempat sepanjang kairan tadi ya biar kelihatan rapi nantinya rapi kuat dan tahan air oh iya rako ini pasti tahan air ya karena setiap golongannya tadi saya kasih lapisan resin lapisannya ya sirlak atau pernes pun bisa kita rapikan dulu tempatnya keputupannya merapikan menguatkan ya dengan cara diklaim lagi juga dengan potongan pipa PVC untuk membuat klaim biar kokoh ya mantap oh iya untuk rangkaiannya sekarang berbeda karena rangkaian yang tadi sudah dibeli temen udah dibeli orang jadi saya untuk mencoba mencoba trafo ini saya saya membuat pulang ala kadarnya rangkaian inverternya ini tapi sama ya sekepannya sama dengan yang tadi yang sudah diambil temen masih tetap 2 mosfet terus ada 6 resistor berukuran 100 ohm semua kita tes pada ikan ya setelah ini kita tes pada ikan seperti apa reaksinya tapi ngetesnya untuk sementara ya ngetes di dalam ember dulu ya nah ini kita tes dan untuk temen-temen yang mungkin penasaran dengan trafo ini mudah-mudahan besok saya bisa tes di TKP ya disini ada lele ada gabus juga ada ikan apa ya ikan sepatnya juga ada seperti itu reaksinya oke demikian tadi ya cara saya membuat atau menggulung trafo mungil buat teman-teman sekali lagi mohon subscribe-nya ya tolong dukung channel yang baru ini dan sampai jumpa pada video dan tutorial yang akan datang dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih